Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guswin Kali ini kita akan membahas tentang pergeseran kurva permintaan Kita langsung ke contoh Supaya lebih pendek videonya tidak terlalu panjang Ada contoh fungsi permintaan seperti ini Ada fungsi harga dan fungsi jumlah Jadi sebenarnya ini sama ya Dari fungsi harga ini kita dapatkan koordinat titiknya 0,800 Dari fungsi jumlah kita dapat koordinat titik 40,0 Dari mana angka-angka ini? Mula-mula kita akan coba menolakan variable key Kalau ini 0 berarti P-nya 800 Maka ketemu 0,800 Sedangkan kalau P-nya yang kita buat 0 Maka I-nya adalah 40 Ketemulah koordinatnya seperti ini Kita siapkan diagram untuk menggambar kurva permintaan Jadi mula-mula kita gambar yang koordinat 0,800 Jadi 0 disini ya 800 disini Kemudian kita ke titik Ini ya 40,0 disini Kalau ini kita tarik garis Maka ini akan menjadi kurva permintaan Kita sebut demand Notasinya D Nah sekarang mari kita fahami tentang hukum permintaan Hukum permintaan mengatakan jika harga barang naik Jumlah yang diminta akan turun Iya kan? Demikian juga sebaliknya Jika harga barang turun Maka jumlah yang diminta akan bertambah atau naik Berlakunya hukum ini Sangat dipengaruhi oleh Asumsi atau setris paribus disini Apa artinya setris paribus? Artinya adalah Kita berasumsi bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum permintaan Anggap konstan atau tetap Atau tidak boleh berubah Apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yang mempengaruhi permintaan itu Antara lain harga barang itu sendiri Harga barang lain Pendapatan konsumen Selera ekspektasi konsumen Ekspektasi ini terkait dengan Harapan ya Harapan atau Pemikiran-pemikiran konsumen di masa yang akan datang seperti apa Kita akan buktikan Tentang hukum permintaan tadi Pada saat harganya disini 800 Tidak ada permintaan sama sekali ya Nol Kita coba turunkan Harganya dari 800 Menjadi 600 Misalnya Apa yang terjadi? Kalau harganya 600 Jadi P-nya ini kita ganti 600 600 kali ini kan 30 Ya kan? 30 40 kurangnya 30 Berapa? 10 Berarti ketika harganya 600 Yang diminta sebanyak 10 Nah kalau ingin nguji boleh Ini 10 masukkan disini 10 kali ini kan 200 800 800 kurangi 200 Berapa? 600 Ini ya Jadi kesimpulannya Ketika harga turun Yang diminta naik Dari 0 menjadi 10 Kita turunin lagi dari 600 Misalnya menjadi 400 Maka kalau 400 masuk disini Hasilnya 20 40 kurangi 20 Berapa? Hasilnya juga 20 Ya kan? Kita turunkan lagi Kita coba turunkan lagi menjadi 200 Apa yang terjadi? 200 kali ini 10 40 kurangi 10 30 Berarti pada saat harga 200 Jumlah yang diminta sebanyak 30 Nah disini Mana pergeseran kurva? Disini belum terjadi pergeseran kurva Kenapa? Karena yang berubah adalah harga barang itu sendiri Dia akan sesuai dengan hukum permintaan Jika harga barang turun Maka jumlah yang diminta akan bertambah atau naik Sebeda halnya Kalau misalnya nanti kurva bergeser Maka penyebabnya seperti apa? Baik kita perhatikan kembali ke kurva Perubahan harga ini tidak mampu menggeser kurva Ya Disini yang terjadi adalah gerakan titik di sepanjang kurva Enggak ada pergeseran kurva Kurvanya tetap ada di garis antara 800 ke 40 ini ya Tetap disini Tidak kemana-mana Hanya terjadi gerakan di sepanjang kurva Gerakan titik ya Titik-titik di sepanjang kurva Nah mari kita sekarang pelajari gerakan kurva Mungkinkah pada tingkat harga 400 Permintaannya bukan 20 Tapi malah melebihi Tadi kan menyalahi hukum permintaan tadi ya Mungkin-mungkin saja Jadi gambarannya seperti ini Pada tingkat harganya 400 Permintaannya bertambah Sehingga kurvanya bergerak ke kanan Dari D menjadi D1 ya Permintaan ketika harganya 400 Tadi kan permintaannya 20 Di sini hingga Pada tingkat harga tetap 400 Permintanya naik menjadi 30 Ada kenaikan 10 Apa ini? Inilah yang terjadi apabila faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum permintaan berubah Kecuali harga Ya ambil contoh misalnya Harga barang lain Kenapa harga barang lain mempengaruhi bertambahnya permintaan barang ini? Ketika harga barang lain mahal Jika barang ini adalah barang pengganti atau substitusi Maka harga barang lain ditinggalkan Orang rame-rame membeli barang ini Sehingga meskipun harganya ini tidak diturunkan Orang bisa membeli lebih banyak Dari 20 menjadi 30 Padahal tadi di awal permintaan 30 ini terjadi Kalau harganya turun ke 200 Ini tidak Pada tingkat harga yang sama 400 Permintaannya menjadi 30 Pendapatan konsumen Pendapatan konsumen naik bisa jadi ya Ketika pendapatan konsumen naik Meskipun harga barang ini tidak turun Orang mampu membeli lebih banyak Selera Kemudian ekspektasi Contoh ekspektasi itu begini Misalnya hari ini ada berita di sosial media Di media cetak juga Yang diumumkan bahwa nanti jam 12 malam Harga BBM naik Hari ini harganya 400 Nanti malam naik menjadi 600 Misalnya Meskipun harganya 400 Tidak turun ke 200 Orang bisa membeli lebih banyak Ngantri ya Sampai jelang kenaikan harga Ini yang terjadi di lapangan Ini karena ekspektasi Nah itu Jadi kata kuncinya adalah Kurva permintaan Tidak akan pernah bergeser Ke kanan atas Maupun ke kiri bawah Jika yang berubah adalah Harga barang itu sendiri Karena harga barang Hanya mampu mengubah Gerakan titik di sepanjang kurva saja Tidak akan menggerakkan kurva Yang mampu menggerakkan kurva adalah Faktor-faktor penentu permintaan Selain harga barang itu sendiri Selain ini ya Yang ini yang mempengaruhi Jadi kalau ini berubah Maka kurva permintaan akan bergeser Nah sekarang ada pertanyaan Silahkan yang bisa dijawab Di kolom komentar Apa yang menyebabkan Kurva permintaan ini bergeser ke kiri Ya ini ya silahkan Jadi apa yang membuat Kurva permintaan bergeser Dari D ke D Wah Itu saja yang bisa Guswin jelaskan Sampai ketemu di Kurva penawaran Pada video yang akan Bantu terus untuk memberikan like Dan subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih